Intro Oke baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini Kemarin kan kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan Nah tentu kalian sudah mengetahui semua Tujuan dari, atau akhir dari fungsi dari sistem pencernaan tersebut Untuk apa? Untuk menciptakan energi dari makanan-makanan yang telah kita makan Misalkan seperti apa? Karbohidrat, protein, dan lemak Itu adalah komponen-komponen utama untuk menciptakan energi Nah, ada yang bisa menjelaskan apa fungsi energi bagi tubuh kita? Ada yang bisa menjelaskan? Oke nanti ya silahkan Nah nanti ya silahkan Sulton Ya baik sekali Ya fungsi energi bagi tubuh kita adalah untuk Untuk melaksanakan aktivitas atau segala gerak diri kita Selama kita menjalankan aktivitas kita setiap Setiap harinya Misalnya kita menyapu Mencuci piring dan sebagainya itu membutuhkan Membutuhkan energi Membutuhkan energi Nah Sehingga mencoba pertanyaan lagi Kira-kira ketika tubuh kita bergerak Apakah hanya membutuhkan energi? Ya silahkan Ya silahkan Ya baik Sulton Ada yang apa? Ya ada susi merangkat Sulis Ya adanya otot Baik Jawabannya benar semua ya Jadi Jadi ketika kita bergerak itu Bukan hanya energi saja yang kita butuhkan Tetapi ada komponen-komponen yang lain Yang membantu dalam segala aktivitas pergerakan kita Yang membantu segala aktivitas gerak diri kita Sehingga kita butuhkan Sistem rangka Otot Seni Itu adalah salah satu Atau komponen-komponen yang membantu kita dalam melaksanakan Aktivitas gerak diri kita Nah sehingga ada pertanyaan lagi Apa fungsi rangka Bagi tubuh kita? Ada yang bisa menjelaskan? Ya baik Sulton Silahkan Untuk apa? Oke baik Benar sekali Yaitu untuk Memberikan topangan kepada tubuh kita Untuk tempat menainkannya otot Untuk apa? Sebagai gerak Sebagai terang pasif Oke benar sekali Jadi fungsi dari rangka yaitu Yang pertama tadi ada Sebagai untuk menopang tubuh Yang kedua sebagai alat gerak pasif Yang ketiga untuk apa? Untuk tempat melataknya otot Oke baik Nah Bapak mau bertanya Kira-kira Kalau seandainya tubuh kita ini tidak memiliki rangka Apakah segala aktivitas kita bisa berjalan dengan baik? Oke silahkan lihat penjelasannya Sulton Ya Oke Ya baik Benar sekali Jadi tubuh kita ini tidak bisa bergerak sendiri Tubuh kita ini tidak bisa bergerak tanpa bantuan komponen-komponen yang lain Misalkan seperti energi tadi Energi itu tidak bisa secara langsung menggerakkan tubuh kita Tentu ada rangka yang membantu dalam memaksanakan aktivitas pergerakan yang dilakukan oleh manusia Seperti itu Bapak bisa bergerak tanpa bantuan seperti ini Ini tubuh kita Ini lengan kita Ini lengan kita ya Nah Mengapa ini bisa bergerak seperti ini? Karena Adanya apa? Ya nanti ya silahkan Karena adanya apa? Oke baik Benar sekali Karena adanya senti Karena adanya senti Sehingga pergerakan kita bisa sebaik dan sebagus ini Membukung ini dengan ini Sehingga Karena adanya senti Maka ini bisa dibilangkan seperti ini Bisa diangkat seperti ini Karena adanya senti Sehingga kesimpulannya Tubuh kita ini tidak bisa bergerak sendiri Tidak bisa bergerak sendiri Memerlukan komponen-komponen yang lain Untuk melaksanakan aktivitasnya Oke baik Mungkin Itu saja materi Para kesimpulannya kali ini Materi sengera merupakan Lanjutan dari materi Sistem pencapaan yang berhubungan Sehingga pesan Bapak Jangan lupa membaca kembali Atau mengulas kembali di rumah Pembelajaran-pembelajaran hari ini Yang kalian terima Para kesempatan kali ini Oke baik Akhir sekarang Bapak ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati